Intro Daun Saga merupakan tanaman yang tumbuh secara merambat. Banyak dijumpai di hutan yang tumbuh secara liar, atau ada juga yang menanamnya di area sekitar rumah. Tanaman yang memiliki nama latin Arbus Precatorius ini berasal dari Asia Selatan. Di berbagai daerah di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan banyak nama. Di Aceh, tanaman ini dikenal dengan nama Taga. Sedangkan di Jawa, dikenal dengan Saga Telik. Di Korontalo, dikenal dengan Wali Popo. Sedangkan di Ambon, tanaman ini dikenal dengan Ailalu Pacar. Tapi tak hanya namanya yang beragam, Manfaatnya pun beragam untuk kesehatan. Nah, salah satunya daun saga dipercaya dapat menjaga kekebalan tubuh. Hmm, bener gak tuh? Yuk simak penjelasan dari ahlinya Dr. Lona, spesialis farmakologi. Fakta mitos pertama, katanya daun saga dapat membantu menjaga kekebalan tubuh. Fakta atau mitos? Itu fakta. Daun saga memiliki kandungan senyawa yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Seperti vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan yang memang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Termasuk memelihara kekebalan tubuh. Namun, apabila Anda mau memiliki tubuh yang sehat, dengan kekebalan tubuh yang baik, tidak cukup bila usaha Anda hanya mengkonsumsi daun saga. Tentunya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Seperti olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari, makan makanan yang sehat, mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin, dan tidak lupa hindari alkohol dan minum air putih dengan jumlah yang cukup setiap harinya. Cuaca sudah mulai tak menentu. Sebentar panas, sebentar hujan. Ayo dijaga ya pola makannya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Jangan jajan sembarangan supaya tak gampang sakit. Apalagi sakit pada bagian tenggorokan bisa sampai menyebabkan peradangan. Oh, tentu tak enak ya. Penyebab dari radang tenggorokan sendiri biasa disebabkan oleh virus atau bakteri. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun setelah beraktifitas menjadi salah satu pencegahan yang bisa dilakukan. Tapi ada juga loh yang bilang kalau katanya daun saga bisa mencegah radang tenggorokan dan batuk berdahak. Apa keteruk terlona? Fakta atau mitos? Itu fakta. Daun saga kaya kandungan vitamin C yang memang diperlukan oleh tubuh kita untuk menyehatkan tubuh, termasuk mencegah kondisi radang tenggorokan. Namun, untuk mencegah kondisi radang tenggorokan dan memelihara kesehatan tubuh, tidak cukup bila Anda hanya mengkonsumsi daun saga. Diperlukan pola hidup sehat yang lainnya seperti makan makanan sehat, berolahraga rutin, minum air putih yang cukup, dan tidak lupa untuk mencegah radang tenggorokan, pastikan Anda menjaga kebersihan rongga mulut. Kalau sudah didiagnosa memiliki darah tinggi, menjaga pola hidup menjadi lebih sehat adalah hal yang wajib dilakukan. Karena jika diabaikan, bisa menimbulkan penyakit serius seperti stroke. Nah, fakta atau mitos kalau katanya daun saga bisa mengobati tekanan darah tinggi? Itu mitos. Penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit jangka panjang yang memerlukan pemantauan secara terus-menerus atau berkala dan jangan lupa untuk mengkonsumsi obat untuk mempertahankan tekanan darah tetap dalam rentang nilai normal. Sampai saat ini, belum ada penelitian pada manusia yang membuktikan manfaat dan efektivitas daun saga untuk mengobati penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apabila Anda mengalami peningkatan tekanan darah, alangkah baiknya Anda memiliki pola hidup yang sehat seperti berolahraga rutin minimal 30 menit setiap hari, menjaga berat badan tetap dalam ambang batas normal dan tidak lupa menjaga asupan makanan, batasi konsumsi lemak, gula, dan garam. Bila Anda mau mengkonsumsi daun saga, boleh saja. Tidak lupa sampaikan dahulu ke dokter yang merawat karena dikhawatirkan terjadi interaksi obat atau efek yang tidak diinginkan apabila Anda mengkonsumsi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Fakta mitos selanjutnya, katanya daun saga bisa mengobati radang mata. Mata sendiri merupakan salah satu organ penting yang harus dijaga kesehatannya. Tapi fakta atau mitos ya? Itu mitos. Radang pada mata adalah kondisi di mana terjadi proses peradangan pada dinding organ penglihatan yaitu mata. Dan apabila pasien tersebut tidak mendapatkan tata laksana yang tepat, dapat meningkatkan resiko terjadinya kebutaan. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan manfaat daun saga untuk mengobati radang mata. Apabila Anda mengalami keluhan atau rasa tidak nyaman pada mata, alangkah baiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter dan tenaga medis yang berkompetensi untuk mengetahui penyebab kondisi dari radang atau rasa tidak nyaman pada mata. Karena apabila radangan pada mata atau kondisi yang tidak sehat pada mata dan mendapatkan tata laksana yang tidak tepat, maka dapat meningkatkan terjadinya kerusakan pada organ mata. Tuh pernih, kalau lagi sariawan emang bikin tak nyaman. Makanan favorit pun jadi terasa tak menggiurkan. Nah, menjaga kebersihan mulut menjadi salah satu pencegahan agar terhindar dari sariawan. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan daun saga. Karena katanya daun saga bisa membantu mencegah sariawan. Wah, fakta atau mitos ya? Itu fakta. Sariawan adalah kondisi yang sering kita temui sehari-hari. Penyebab sariawan juga cukup beragam. Antara lain adalah kekurangan vitamin C, kekurangan micronutrien, tergigit ataupun infeksi, baik infeksi bakteri maupun jamur. Daun saga terdeksi kaya kandungan vitamin C, sehingga baik diperfungsi untuk mencegah sariawan. Namun, apabila Anda mengalami sariawan, alangkah baiknya, taktikan dahulu penyebabnya, supaya mendapatkan terapi dan kata laksana yang tepat. Saat batuk tak kunjung reda selama 2 minggu, ada baiknya Anda segera ke dokter. Karena bisa jadi ada peradangan pada saluran utama pernafasan Anda, atau yang lebih dikenal dengan bronkitis. Mengkonsumsi air putih dan istirahat cukup menjadi hal yang harus dilakukan dalam proses pengobatan. Nah, selain itu, Anda juga bisa lho mencoba ramuan herbal dengan mengkonsumsi daun saga. Karena katanya daun saga bisa mengobati penyakit bronkitis. Fakta atau mitos? Itu mitos. Bronkitis adalah penyakit di mana terjadinya peradangan pada saluran nafas yang disebut dengan bronkus. Seseorang yang mengalami bronkitis, pada umumnya akan mengeluh batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh, dapat disertai dengan sesak nafas dan juga demam. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang adekuat yang membuktikan manfaat daun saga untuk mengobati penyakit bronkitis. Yang perlu kita lakukan untuk mencegah bronkitis adalah memiliki pola hidup yang sehat. Misal dengan mengkonsumsi air minum, tepatnya air putih dengan jumlah yang cukup setiap hari, dan tidak lupa mencuci tangan sebelum beraktifitas. Pemirsa, bagaimana Anda tertarik untuk mencoba mengkonsumsi daun saga? Yuk simak dulu tipsnya berikut ini. Daun saga adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan nutrisi yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Namun, sampai saat ini, belum ada penelitian yang cukup adekuat pada manusia yang memperlihatkan atau membuktikan manfaat daun saga apabila mau digunakan sebagai pengobatan penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, ataupun peningkatan kadar kolesterol. Apabila Anda penderita gangguan fungsi organ seperti gangguan fungsi organ ginjal, jantung, liver, wanita hamil, dan ibu menyusui, tidak dianjurkan mengkonsumsi daun saga untuk tujuan pengobatan. Selain itu, apabila Anda mau mengkonsumsi daun saga sebagai bahan pangan, boleh saja, selama tidak ada kontraindikasi. Namun, alangkah baiknya Anda mencuci hingga bersih dan mengolah dengan benar supaya Anda dapat memperoleh manfaatnya dan tidak menimbulkan efek samping atau efek yang dapat mengganggu kesehatan Anda. Terima kasih telah menonton!